Hai everyone, di dunia ini, terdapat beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Dimana dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan tertinggi akan dipegang oleh raja atau ratu. Dari beberapa raja-raja yang memimpin negara, Raja Thailand Maha Fajiralangkorn, dinobatkan menjadi raja terkaya di dunia pada saat ini. Maha Fajiralangkorn dinobatkan menjadi raja terkaya di dunia, dikarenakan memiliki kekayaan mencapai 43 miliar USD, atau sekitar 627 triliun rupiah. Kekayaan yang dimiliki Maha Fajiralangkorn, berasal dari aset pemberian mendiang ayahnya berupa perusahaan besar bernama CBP atau Crown Property Bureau. Dengan aset ini, Maha Fajiralangkorn dapat mengatur dan mengendalikan semua aset dan harta yang ia miliki secara leluasa. Perusahaan CBP sendiri didirikan pada tahun 1938, dan merupakan perusahaan rahasia yang memiliki beberapa investasi di perusahaan-perusahaan besar, dan memiliki aset 1.328 hektare tanah. Raja Thailand ini juga memiliki 200 perusahaan, perhotelan, investasi keuangan, dan infrastruktur energi. Bahkan, sejak raja mengambil alih biro properti kerajaan, beberapa aset yang sebelumnya milik biro atau kerajaan, akan dialihkan menjadi aset pribadi raja. Inilah yang membuat kekayaan Raja Thailand ini makin bertambah pesat. Namun dengan harta yang sangat banyak ini, membuat masyarakat Thailand pernah melakukan demonstrasi besar-besaran, menuntut agar sang raja menyerahkan harta yang ia miliki. Nah, itu tadi adalah pembahasan singkat mengenai raja terkaya di dunia pada saat ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.